Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel beternak ayam broiler apa kabar para subscriber mudah-mudahan anda diberi kesehatan oleh yang maha kuasa topik pada video kali ini agak menarik karena ini berkaitan dengan laju dan berlanjutnya peternakan anda kalau yang sudah punya kandang atau berkaitan eratlah dengan keuntungan yang didapat dari beternak ayam broiler judul video kali ini adalah penyebab ayam broiler kurus jadi bobot tidak tercapai dan ayamnya kecil-kecil banyak faktor yang menyebabkan ayam broiler ini kurus pak atau bobotnya tidak sesuai dengan target misalnya di usia 25 hari bobot ayam masih 9 on atau masih 1 kg jelas ini sangat merugikan peternak selain FCR bengkak ini juga bisa mendatangkan kerugian tentu karena FCRnya bengkak dan keuntungan peternak sangat ditentukan oleh besar kecilnya FCR dari peternakan yang dia kelola oke ada beberapa hal yang menyebabkan ayam broiler itu kurus salah satunya masalah bibit bibit kaki kering atau yang disebut dengan bibit gagal kalau kami bilang anggap saja lah bibit gagal pak jadi ini sebenarnya pak ayam yang susah untuk besar kaki kering bisa dipastikan kemungkinan besar dia tidak akan bisa lebih besar daripada temannya yang normal jadi kemungkinan dia akan menjadi kerdil makanya ketika anda memilih bibit hati-hatilah memilih kualitas bibit tersebut ya bagaimana bang ciri-ciri bibit yang bagus diantar lain kakinya berwarna kuning ini bukan mitos karena banyak beredar di kalangan peternak jangan pilih kaki putih jangan pilih kaki kuning walaupun banyak juga yang bilang ah itu mitos termasuk saya beberapa tahun yang lalu juga bilang kayaknya ada juga bibit kaki putih yang besar ada tapi yang banyak ditemukan di lapangan itu bibit kaki kuning yang bagus bang bagaimana bang dengan bobot ayam broiler bibitnya yang bagus anda harus pelihara bibit ayam broiler yang bobotnya 38 gram ke atas jangan sampai kurang dari 38 gram kurang 1 gram boleh lah 37 gram karena seperti ini kalau bobotnya 38 gram ke atas otomatis anda sudah menang star pertumbuhannya itu sudah menang star pak selanjutnya pusar ayamnya bersih matanya bersih dan yang jelas pantat ayam itu tidak basah kayak mencret sebagainya bibit-bibit dengan kualitas seperti yang saya sebutkan itu biasanya harganya berbeda ibaratnya kan terbagi dari silver, platinum, atau gold biasanya bibit yang saya sebutkan tadi itu berada di klasifikasi gold atau platinum jangan takut berbeda harga dengan silver lebih baik anda beri gold dan platinum tapi anda memperoleh kepastian soal kualitas selanjutnya soal pakan pakan jangan asal murah pak pakan itu bervariasi harganya beda harga, beda kualitas itu sudah hukum alam tidak mungkin pakan dengan kualitas bagus akan diberikan dengan harga yang semurah mungkin karena kenapa? orang pasti cari untung bagaimana bang ciri-ciri pakan yang bagus kalau pakan sangat mudah ditebak pak dari merek sudah ketahuan oh anda mengedepankan merek bang tidak boleh begitu ini umum kalau untuk sekelas kayak pakan 611 dari pokpan atau pomfit dari java dengan harga 400 ribu ke atas saya sudah berani pastikan itu kualitasnya lumayan bagus kalau pakan yang saya pakai itu tidak dijual di pasaran itu pakan yang khusus digunakan untuk plasma yang bergabung di perusahaan tertentu dan tidak beredar bebas di pasaran yang saya sebutkan tadi pakan yang dijual bebas di pasaran 611 611 polos 511 konfit itu dijual bebas dan boleh anda beli dan saya pastikan kualitasnya bagus selanjutnya masalah obat-obatan ya obat-obatan hanya menentukan mungkin 5-10% dari dari keberhasilan ternak anda ayam dengan kualitas saprona yang bagus kalau ditambah dengan obat yang bagus tentu kualitasnya bisa mendekati sempurna contoh ketika usia 30 hari ayamnya bisa rata di ukuran 19-20 kg nah disinilah gunanya obat itu ya dan jangan gunakan obat ketika ayam anda tidak mengalami gejala sakit apapun lebih baik utamakan seperti penambah penambah napsu makan ayam seperti vitamin asam amino atau penahan panas seperti vitamin C supralit vitastres bisa anda gunakan ya kalau ayamnya belum sakit lebih baik beli obat-obatan yang berefek kepada tindak pencegahan ya misalnya dikemasannya ditulis ditulis misalnya obat ini bisa mencegah CRD, koli, dan sebagainya boleh anda pakai jadi satu tadi bibit yang kedua jangan beli pakan asal murah apalagi ngarang-ngarang pakan nih peliharanya 5000 ekor misalnya dia belilah kan nampas tahu banyak dia fermentasi segala macam bla 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 ujung-ujungnya gagal ya berbeda pak anda pelihara 300 ayam dengan 5000 ekor ayam itu berbeda kecuali skalanya itu kayak ayam kampung dan sebagainya itu berbeda dengan ternak ayam broiler sangat berbeda ayam broiler itu tumbuhnya sudah didesain dengan waktu yang sesingkat mungkin dia bisa dengan cepat dipanen ya berbeda makanya FCR dia itu berbeda dengan ayam joper ayam kampung ayam KUB dan yang lainnya FCR ayam broiler itu tidak boleh melewati angka 2 tapi kalau di ayam kampung FCRnya boleh melewati angka 2 dan itu masih untung makanya berbeda jadi buatlah pakan anda itu efisien dengan cara apa beli pakan yang berkualitas di bagian lain anda harus memperhatikan yang namanya segi manajemen bagaimana caranya supaya feed intake ayam itu tercapai dengan bagus dengan sempurna bisa jadi daging salah satunya adalah dengan waktu memberikan pakan kalau saya memberikan pakannya dengan cara tanpa batas oke tanpa batas dan saya tidak menjatah pakan saya cuma isi jam 5 sore terus akan diisi jam 5 sore besoknya ya tapi dengan catatan tempat pakannya tidak boleh kosong ada beberapa peternak yang menerapkan menjatah pakan ayam broilernya dan ternyata berhasil itu cara mereka kalau saya kurang yakin dengan cara itu saya berpendapat ayam broiler itu mempunyai takaran makan dia sendiri setiap ayam broiler mempunyai batas makannya sendiri tidak mungkin ayam broiler itu temboloknya sudah penuh dia akan paksa makan lagi sampai temboloknya pecah dan tidak mungkin ketika ayam broiler makan banyak ada setengah pakannya yang terbuang semua itu sudah dibentuk secara alami bagaimana caranya pakan ini jadi daging nah selanjutnya anda harus rajin bangunkan ayam broiler itu di tengah malam pak misal dari jam 7 selepas maghrib anda bangunkan sampai jam 2 pagi kenapa seperti itu coba anda perhatikan sifat ayam broiler itu ketika dia dibangunkan hanya 2 hal yang dia cari tempat makan dan tempat minum tentunya dia mau mau makan dan minum jadi itulah kenapa ayam broiler itu bisa kurus-kurus karena hal-hal yang saya sebutkan tadi tidak dipenuhi dengan baik oleh para peternak sekian dulu dari saya dari channel peternak ayam broiler mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan selamat menikmati 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 selamat menikmati